Sementara itu, pemerintah bagi Anda yang ingin ikut merayakan pergantian malam tahun baru di Jakarta, Pemprov RKI menggelar sejumlah pertunjukan di sejumlah lokasi. Di antaranya panggung kolosal di sepanjang Jalan Tamrin hingga Dukuh Atas. Namun Anda diimbau untuk menggunakan transportasi publik karena di ruas jalan tersebut diperlakukan car free night atau bebas kendaraan. Sejumlah panggung hiburan akan digelar di sejumlah lokasi di Jakarta dalam perayaan malam pergantian tahun. Di antaranya Pantai Festival dan Pantai Lagun Ancol, Pantai Karnava Ancol, JI Expo Kemayoran, dan Bundaran Hotel Indonesia. Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga akan menyelenggarakan pagelaran kolosal di Balai Kota DKI Jakarta, serta kawasan Dukuh Atas dan Senayan. Hingga malam tadi persiapan telah dilakukan menjelang pagelaran acara pergantian tahun di beberapa lokasi. Selain pertunjukan musik dan pesta kembang api, ada pula acara kegiatan yang cukup unik, yaitu kegiatan pernikahan masal yang akan diselenggarakan Pemprov DKI dan akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sejumlah ruas jalan di Jakarta akan ditutup untuk arus lalu lintas sejak pukul 5 sore. Karenanya warga DKI Jakarta yang akan menghadiri pertunjukan dan berbagai acara pergantian tahun diimbau untuk menggunakan transportasi publik seperti MRT atau Bus Transjakarta. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Dan pada malam pergantian tahun, sejumlah ruas utama di ibu kota Jakarta ini akan ditutup dari dan bebas dari kendaraan. Pembelakuan Car Free Night akan dilakukan di sepanjang jalan Sudirman Tamrin. Jalan utama yang bebas dari lalu lintas kendaraan adalah ruas jalan Sudirman, M.A. Tamrin di Jakarta Pusat. Seluruh kendaraan yang melintas akan dialihkan. Pengalian arus lalu lintas ini antara lain lalu lintas dari jalan Hayam Wuruk diarahkan ke jalan Juanda. Sedangkan lalu lintas dari jalan Veteran diarahkan ke Suryo Pranoto. Untuk Anda yang dari Tugutani menuju Merdeka Selatan ditutup dan dialihkan ke jalan Abdul Muiz. Perutupan juga akan dilakukan untuk lalu lintas dari Kasab Langka dan Tanah Abang yang menuju jalan Sudirman Tamrin. Di wilayah Senayan, arus lalu lintas dari kawasan jalan Pintu 1 dialihkan ke jalan Hang Lekir. Pengalihan arus lalu lintas ini mulai berlaku pada pukul 5 sore hingga acara pergantian tahun berakhir. Terima kasih telah menonton!